Komisi 9 DPR meminta Presiden untuk merevisi peraturan Presiden terkait kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BEPOM dalam mengawasi penjualan produk makanan dan obat yang dijual bebas secara online. Menurut DPR, di era Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA saat ini, tidak mudah melakukan pengawasan terhadap penjualan makanan dan obat yang dijual secara online. Ketua Komisi 9 DPR RI, Dede Yusuf menyayangkan lemahnya pengawasan dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau Badan POM terhadap produk makanan dan obat-obatan secara online, khususnya yang berasal dari luar negeri. Dede menesak restrukturisasi Badan POM dilakukan secepatnya karena dirinya menilai Badan POM memiliki keahlian dan perangkat yang mendukung penelitian ilmiah terhadap makanan dan obat-obatan yang beredar di masyarakat. Sudah menyampaikan akan membuat perpres baru, yang intinya di dalam perpres ini kita selaraskan dengan tugas dan kewanangan daripada Badan POM. Perpresnya memang belum turun, tetapi untuk menunggu sampai undang-undangnya dibuat, saya rasa perpres ini bisa digunakan. Perpres itu kalau saya tidak salah, rencananya adalah memberi kewanangan kepada Badan POM untuk melakukan penyidikan menyeluruh, komprehensif, melakukan penyidakan, melakukan juga penangkapan barang bukti. Hal senada disampaikan anggota Komisi 9 DPR RI Amelia Anggra ini. Menurutnya di era masyarakat ekonomi asoian atau MEA, saat ini tidak mudah melakukan pengawasan terhadap penjualan makanan dan obat yang dijual online, khususnya yang berasal dari luar negeri. Perlunya BEPOM melakukan kerjasama lintas sektoral dengan POM Info. Dalam hal ini kita bisa belajar bagaimana cybercrime-nya Baris Krim bekerja mengungkap berbagai kasus cyber. Ini kan kejahatan teknologi, IT, yang Badan POM perlu mengembangkan teknologi bagaimana bisa melacak, mentrek, kemudian membuat suatu sistem baru mengawasi peredaran makanan melalui online.